Dua kali mangkir, Siskai akhirnya memenuhi panggilan polisi terkait kasus rumah produksi film dewasa. Pemilik nama asli Francisca Chandra Novita Sari ini diperiksa di Polda Metro Jaya Jakarta sebagai saksi. Dirinya diperiksa selama hampir kurang lebih enam jam. Siskai mengklaim pemeriksaan terhadap dirinya berjalan dengan lancar. Alasannya, dia sudah pernah merasakan diperiksa polisi dalam kasus sebelumnya. Dalam pemeriksaan tersebut, Siskai mengaku dicecar sebanyak 48 pertanyaan oleh penyidik terkait film yang dia perankan, yakni berjudul, Keramat Tunggak. Mengutip dari tribunews.com, Siskai terpantau datang ke Polda Metro Jaya bersama teman dan saudaranya sekitar pukul 9.55 waktu Indonesia Barat Selegram yang sudah dua kali mangkir ini terlihat menggunakan pakaian dres berwarna coklat dan sepatu bots berwarna hitam. Baju coklat minim yang digunakan Siskai disorot di media sosial. Siskai terlihat pula menggunakan masker hingga kacamata saat berjalan masuk ke ruangan penyidik untuk memberikan keterangannya soal film porno tersebut. Usai menjalani pemeriksaan polisi, Siskai terlihat melepas maskernya. Baju yang sama masih ia gunakan saat mulai menjalani pemeriksaan. Sebagai informasi, Siskai terlibat kasus rumah produksi film dewasa yang beroperasi di Jakarta Selatan. Subdit siber ditres krimsus Polda Metro Jaya membongkar rumah produksi film porno tersebut. Dalam hal ini, ada sebanyak lima orang berhasil ditangkap dengan meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah selama setahun lamanya beroperasi. Kelima tersangka diketahui berinisial I sebagai produset, sutradara, admin website hingga pemilik rumah produksi, Jaya sebagai kameramen, I sebagai editor, Ed sebagai sound engineering serta C sebagai sekretaris dan juga pemeran wanita. Terima kasih telah menonton!